iOS 17 memiliki masalah yang serius, itu kenapa Apple langsung ngeluarin update terbaru ya guys. iOS 17.0.1, dan Apple juga langsung merilis iOS 16.7, karena adanya perbaikan penting ya guys, untuk di peningkatan security. Tepatnya dini hari, Apple merilis iOS terbaru mereka ya, 17.0.1, dan iOS 16.7. Nah disini buat teman-teman para pengguna iPhone 8, iPhone X, kalian juga wajib ya buat update ke iOS 17 ini, karena iOS 17 ini buat iPhone-iPhone lama ini membawa peningkatan di security-nya guys. Dan ngomongin buat besaran update-nya, ini di bawah 500MB ya guys, pada iPhone XS Max aku ini sekitar 200MB, dan iPhone 14 Pro Max ini sekitar 400MB guys. Jadi aku rasa karena update-nya di bawah 500MB, ini kalau kita update menggunakan jaringan data seluler tanpa Wi-Fi, harusnya ini nggak masalah ya guys. Yang pertama aku mau ngebahas disini terkait buat iOS 17 beta. Nah banyak banget teman-teman yang nanya gimana cara pindah dari beta masuk ke iOS 17 resmi. Sebenernya ini simple banget ya, kalau teman-teman udah download iOS RC kemarin yang terilis, iOS 17 RC, ini sebenernya teman-teman udah masuk ke iOS 17 yang resmi ya guys. Dan kalau teman-teman tanya gimana cara buat menghapus profil betanya, nah semenjak iOS 16 yang terakhir, ini Apple juga udah mengubah ya, cara buat download iOS beta. Semua versi iOS beta sekarang nempel di Apple ID kalian, jadi kalau teman-teman mau menghapus ya atau mau men-stop penggunaan iOS 17 beta. Kalau teman-teman kemarin udah masuk ke RC, nah teman-teman tinggal turn off aja ya pada bagian beta updates-nya. Tinggal masuk ke setting, pilih general, pilih software update, lanjut pada bagian beta updates, nah teman-teman tinggal pilih aja ke off. Kalau teman-teman udah pilih ke off, ini teman-teman gak akan menerima lagi ya buat update-an betanya. Dan pastiin, ini ngomongin buat software iOS kalian atau iOS version. Yang pertama, 17.0.1 ya, ini buat kalian yang udah menggunakan iOS 17, 21A 340. Sedangkan buat teman-teman yang menggunakan iOS 16.7, ini buat iOS versinya wajib ya guys, 20H19. Jadi pastikan versi yang aku sebutkan ini, teman-teman juga udah install ya dan sama. Kalau udah sama, ini berarti teman-teman udah di iOS resmi ya, dan teman-teman gak perlu lagi ya menghapus beta-beta segala macem, cukup di turn off. Yang pertama ngebahas iOS 16.7, nah kalau kita lihat disini nonton Apple, Apple gak ada mention apapun ya, kayak penambahan fitur baru ini gak ada sama sekali guys. Jadi buat teman-teman para pengguna iPhone 8 dan iPhone X, update kali ini, itu lebih ngomongin di peningkatan security ya. Lagi-lagi disini, Apple menemukan calon yang disini yang bisa dimanfaatkan oleh hacker ya, buat mengakses data-data kita. Jadi buat teman-teman para pengguna iPhone 8 dan iPhone X, kalian wajib update ya guys. Dan ngomongin buat iOS 16.7, ini besar kemungkinan akan menjadi dukungan iOS yang terakhir ya, buat device kalian. Paling nanti buat kedepannya, Apple hanya menambahkan seri 1 aja ya. Sebagai contoh kayak 16.7.1, 16.7.2. Sepertinya iOS 16.8 ini gak akan hadir guys. Jadi kalian udah mentok ya di 16.7. Dan harusnya ngomongin buat performance dan daya tahan baterainya, makin mendekati iOS final ya, 16.7 ini bisa dibilang udah cukup final. Ini harusnya udah cukup baik ya performance-nya. Apalagi juga ini menjadi iOS yang terakhir buat kedua device ini. Jadi aku sangat yakin ya, ngomongin buat dukungan performance dan baterainya, ini harusnya makin membaik guys. Masuk ke iOS 17.0.1, nah kalau kita lihat disini di notes Apple, important box fix. Ini lebih dikhususkan ya, untuk pengguna iOS 17. Karena iOS 17 ini banyak banget ya masalahnya. Aku pun di video sebelumnya udah update ya guys, 12 masalah yang hadir di iOS 17. Dan setelah aku baca-baca di kolom komentar, masalah iOS 17 ini ternyata makin serius ya. Nah, isu permasalahan pertama yang paling cukup serius ya, di iOS 17.0, ini ngomongin masalah charger ya guys. Ada beberapa model iPhone, ini kalau di charger, dia suka nggak mau ngisi ya guys. Dan kalau ngisi pun, ini naiknya lama guys. Kalau teman-teman ingat ya, dulu pada saat Apple rilis iOS 15.5, masalah ini muncul ya guys, di iPad mini 6. Jadi buat pengguna iPad mini 6, di iOS 15.5, dulu itu pada saat selesai update, ini mereka mengalami isu ya, nggak bisa nge-charge sama sekali. Jadi kayak harus reboot device-nya, charging, dan ini pun juga harus mereka ulangi terus ya, selalu reboot device, untuk bisa nge-charge doang ya guys. Dan yang paling parahnya, ini kejadian ya, di iOS 17. Rata-rata buat pengguna iPhone XR, iPhone 11, iPhone XS, ini mengalami isu-isu serupa ya guys. Sedangkan buat iPhone 12 ke atas, sejauh ini, laporannya sangat minim ya. Jadi buat kalian, pengguna iPhone 12 ke bawah, yang mengalami isu pada bagian chargernya, susah nge-charge, nge-charge lama, atau nge-charge mati dipanas. Aku sangat menyarankan, teman-teman langsung update ya, ke iOS yang baru ini, 17.0.1. Perbaikan yang kedua, ngomongin di fitur standby. Banyak kita yang udah install iOS 17.0 kemarin, nyobain fitur standby. Ini suka delay ya, buat tampilan jamnya. Ada yang delay setengah jam, bahkan ada yang delay sampai 1 jam. Nah, dari yang baca-baca di kolom komentar MacRumor, ternyata ini cukup banyak yang mengalami isu ini. Nggak cuma kita doang, orang luar pun ini banyak ya guys, mengalami isu pada fitur standby. Dan katanya update kali ini, juga membawa peningkatan ya, atau perbaikan, untuk fitur yang baru ini ya guys. Standby di iOS 17. Jadi buat teman-teman, balik lagi yang punya isu kendala di fitur standby. Kamu langsung update ya guys, ke iOS yang baru ini. Dan buat beberapa isu bugs lainnya, seperti bugs di bagian widget, bugs untuk fitur live photo ya. Live photo yang kalau kita set ke lock screen, ini kan harusnya muncul ya animasinya di iOS 17. Cuma beberapa user iPhone yang udah update ke iOS 17, ini susah banget ya buat menggunakan fitur yang baru ini, live photo. Sejauh ini ya, aku coba tes ambil beberapa gambar, dan aku langsung jadiin buat wallpaper di lock screen. So far ngomongin buat fitur-fiturnya ini udah berjalan dengan baik guys. Jadi apapun isu bug sekalian yang ada di iOS sebelumnya ya, 17.0. Ini teman-teman langsung aja update ya. Kayaknya disini Apple agak gak normal ya. Baru kemarin rilis iOS 17, dalam waktu beberapa hari, ini dia langsung ngeluarin update yang terbaru ya, 17.0.1. Dan kalau gak ada masalah serius, Apple gak mungkin yang ngeluarin iOS secepat ini. Dan ngomongin buat isu di WhatsApp, ini banyak banget yang bilang, setelah abis update iOS, katanya WhatsApp tuh ini gak bisa ngintip story ya. Dia gak bisa langsung ke 3D Touch di bagian story ini, gak muncul. Ini bukan karena iOS 17 guys. Ini karena update dari aplikasi WhatsApp ya. Jadi disini teman-teman harus bisa bedain, mana update yang terbaru dari WhatsApp, dan mana dari iOS 17. Jadi buat teman-teman yang banyak banget komentar, karena iOS 17 lah, WhatsApp gak bisa ngintip story. Ini bukan ya guys. Ini karena update terbaru ya, dari aplikasi WhatsApp. Lanjut masuk ke iPhone storage, ini juga makin konyol ya, kenapa makin konyol? Kalau teman-teman ingat video sebelumnya ini ya, aku baru banget update video kemarin, ngebahas 12 bug keluhan iOS 17. Sebelum update ke iOS yang baru ini, 17.1, itu buat sistem dataku hanya 9GB ya, dan ini juga udah turun ya guys. Dan setelah update ke iOS yang baru ini, ini sangat disayangkan ya, device aku ini malah membengkak ya guys, menjadi 19GB. Dan ngomongin buat iPhone storage, ini ingat ya guys, setiap device iPhone bisa berbeda ya. Jadi buat teman-teman sinak memencan, jangan takut update ya guys. Karena kejadian buat membengkaknya storage, ini bisa aja ya gak kejadian di device kalian. Mungkin aja di device teman-teman, setelah habis update, ini malah menurun guys. Dan lanjut ya, beberapa teman-teman nanyain, apakah iPhone Inter yang udah kena blokir kemarin di iOS 15, di iOS 16, kalau update ke iOS 17 yang baru ini, apakah signalnya bisa balik normal lagi? Nah disini aku mau sampein ke teman-teman, kalau udah kena isu pemblokiran email, teman-teman mau update iOS kayak apapun, sebaru apapun iOSnya, ini gak akan memperbaiki ya, isu pada bagian signalnya. Karena ngomongin buat email yang udah kena blokir, untuk perbaikin signalnya, ini cuma 2 aja ya guys. Yang pertama, nembak email lagi. Dan yang kedua, ya teman-teman daftarin resmi ya, daftarin resminya gimana. Cara paling simpel, teman-teman tinggal bawa aja ke luar negeri ya, dan bawa ke Indonesia lagi. Lalu teman-teman daftarin ya, di bandara, lapor ke biaya cukai. Atau opsi selanjutnya, teman-teman tinggal tungguin ya, posko email ya. Ini juga aku udah cukup lama ya, nungguin posko email, update-an dari Polri sampai sekarang, ini gak ada berita update-an apapun, yang katanya mau bikin masyarakat gak panik. Maka disini sebenernya ini makin panik ya, nungguin posko email yang gak ada kejelasan ya, statusnya seperti apa. Dan yang terakhir, ngomongin buat status baterai health, ini aku mau info-nya ke teman-teman. Kalau kalian bilang update iOS ini bikin baterai health turun, sebenernya ini gak ada hubungannya guys. Yang ada, meng-update iOS ini malah meng-update semua sistem analitik ya di iPhone kalian. Jadi kalau baterai health kalian turun setelah abis update iOS, buat aku ini wajar aja ya, kayaknya memang ini ke-update guys. Karena ngomongin buat baterai health sendiri, ini terkadang dia juga cacat ya, karena aku bilang cacat, ini kadang dia suka gak mau ke-update ya guys. Dan baru ke-update-nya, ya setelah abis update iOS ya. Jadi buat teman-teman, ini tolong dipahami, ngomongin buat baterai health yang turun setelah abis update iOS, ini bukan masalah ya, dan bukan isu bug. Cuma ini memang ikut ke update guys. Oke guys, jadi buat kesimpulannya di video kali ini, mungkin buat teman-teman di luar sana ada aja ya, yang gak ngerasain isu bug apapun, semua ngeperjalanan normal, performance cepet, baterai irit. Nah jadi pertanyaan, apakah harus update ke iOS yang baru ini, 17.0.1? Jawabannya adalah, menurut aku, kalian tetap wajib update ya guys. Karena di sini Apple juga menyertakan update-an ya, buat security-nya. Jadi terlepas dari apapun, adanya isu bug atau gak ada isu bug pada device kalian, buat aku teman-teman ini wajib update ya guys. Sekian video kali ini, buat kedepannya aku akan update lagi ya, ngomongin buat performance dan daya tahan baterainya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.